Kapolrestabes Medan, Kombes Valentino Al-Fatatareda menepati janjinya menangkap delapan polisi berpangkat beribda yang diduga melakukan penyerangan di Rumah Sakit Bandung, rumah sakit milik Bendahara PDI Perjuangan Sumut, Meriah Tasi Tepu atau Tutut. Saat ini, delapan polisi berpangkat beribda itu masih dalam pemeriksaan penyidik Polrestabes Medan. Menurut Kabit Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi, Propam Polda Sumut juga ikut memeriksa delapan polisi berpangkat beribda yang diduga menyerang Rumah Sakit Bandung dimaksud. Proses Propam sedang berjalan, kata Hadi, Senin, tanggal 7 November 2022. Ia mengatakan, setelah kejadian, penyidik dari Polrestabes Medan turut mengamankan CCTV yang ada di lokasi. Sehingga, didapatilah rekaman wajah para pelaku penyerangan. Namun, Hadi tidak menjelaskan lebih lanjut kronologis kejadian ini. Jangan lupa subscribe ya!